Halo guys, welcome back to Meshwello, balik lagi bersama gue, hello Yep, hari ini kita bakalan mainin lagi Need for Speed Heat Dengan tema modifikasi mobil dan kira-kira mobil apa yang bakalan kita modifikasi di konten kali ini Kita bakalan cari tau dengan pergi ke showroomnya dulu guys, ya let's go Dan sebelum kita mulai lebih lanjut dan juga modifikasi Jadi jangan lupa ditekan tombol like dan juga subscribe-nya ya, let's go teman-teman Nah btw ini adalah RX-7 yang sudah gue swipe engine Jadi untuk stamina, eh stamina lagi, powernya ya memang agak brutal jadinya Tuh, tapi kenceng guys, itu yang kita perlukan di dalam balapan ya Kenceng dan juga mudah dikendarai, itu intinya sih Jadi, konten gue yang pertama kali, Volkswagen ini sudah Yang ini Chevrolet versi mater sudah Dan selanjutnya adalah Volvo Amazon P130 tahun 70 Jadi kita bakalan ngabisin dulu satu per satu ya Dan semakin ke kanan nanti mobil-mobilnya bakalan lebih modern ya teman-teman ya Jadi kalau misalnya belum ada yang request mobil Ya gue mainnya dari sebelah kiri dulu, gue habisin semua Jadi hari ini adalah Volvo Amazon P130 Kita bakalan beli, let's go Kita pakai dulu mobilnya ya Volvo Amazon P130 Waduh, 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 nyeprin dong dia Wih, harusnya sih ini kalau misalnya kita swipe engine Dia nggak bakalan maksimal ya Karena bodinya kecil, pasti body rollnya agak-agak susah dikendalikan di speeding nanti Ya kita bakalan cari tahu setelah kita memodifikasi mobil ini Karena mobilnya bener-bener lamban ya Let's go ke garasi Terima kasih telah menonton! 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 kan ini mobil sih, dan kita bakalan ke lokasi yang ini ya, seperti biasa ya, dari sini kita langsung gaspol aja tuh, lawan arus ya nih, the way by the way ini ya, kita lagi sih lawan arus harusnya sih dengan mesin rotary kayak gini, top speednya 3.49 ya, cuman gua nggak tau kalau misalnya di mobil yang lebih enteng kayak gini, apakah bisa? berat ya, karena ditanyakan ini guys, dan handlingnya lumayan, cuman ya, terlalu enteng aja sih, jadi ini gampang kebalik nih bas ini tuh, 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 udah mulai keliatan tadi, ciri-cirinya, 3.49 ini mentok nih bas, mesin rotary itu kayak gitu bisa, 3.50, oke, ternyata kayak gitu ya, ini adalah mentoknya dari mesin rotary lah, hampir mentok lebih tepatnya masih ada sistem cooling yang belum mentok sih, di bagian bawah, wuuu, mantep, pokoknya kalau udah sampai mentok itu kenapa ini keluar backfire-backfire kayak gitu ya, warna merah-merah, keren banget anjir, sumpah so, jadi ini adalah Volvo Amazon P130 tahun 70 ya, 1970, dan kalau misalnya kalian mau modifikasi saran gua, pilih dengan mesin yang torque-nya paling gede dan akselerasi paling cepet ya, paling kanan nomor 2 pokoknya itu yang bisa kalian pake, jangan pake mesin rotary kayak gini, ini gak recommended ya karena lumayan nanggung sih untuk modifikasi, gitu ya, kalau mau sekalian bikin mobil goib, langsung paling kanan aja mesinnya guys tapi yang jelas, kalau misalnya kalian mau ngebuild sampai dengan mentok, ini gua gak saranin karena mobilnya terlalu enteng, di belokan itu gak enak, kecuali kalian cuma track-nya lurus-lurusan aja ya tapi kan gak mungkin di netforce speed hit, track-nya lurusan aja kayak gitu ya kalau itu aja, jangan lupa di like, komen, share, dan juga subscribe kita jumpa lagi di next video, dan jangan lupa komen ya, mobil apa yang mau kalian request let's go guys, ha 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 ha